Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal simulasi OSNPI-PSD tahun 2023 dan ini merupakan video ketiga ya. Di video ini kita akan membahas satu soal yang berkaitan dengan topik kemagnetan. Oke, kita membaca dulu soalnya. BIMA melakukan percobaan elektromagnet dengan menggunakan tiga jenis susunan hambatan seperti pada gambar berikut. Kemudian, ketiga rangkaian elektromagnetik menggunakan hambatan, jumlah lilitan, dan paku yang identik. Berdasarkan gambar di atas, banyak paku yang menempel pada inti besi, jumlahnya berbeda-beda. Pertanyaan A, pada rangkaian manakah yang medan magnetnya paling kuat? Kemudian, faktor apa saja yang menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet sesuai percobaan di atas? Kemudian, apa yang harus dilakukan agar kuat medan magnet pada elektromagnet yang dihasilkan semakin besar? Nah, jadi pada soal ini, topik yang akan kita bahas adalah cara membuat magnet dengan menggunakan elektromagnetik atau elektromagnet. Jadi, elektromagnet itu apa? Elektromagnet itu kita membuat magnet dengan mengaliri arus searah atau arus DC. Nah, di situ disebutkan ada tegangan. Jadi, kita gambarkan dulu satu rangkaian sederhana. Nah, jadi di sini ada tegangan V, tegangan itu beda potensial, nama lainnya ini ada V. Kemudian, dia dihubungkan dengan resistor R. Kita gambar salah satu contohnya saja, ini adalah R. Kemudian, kita hubungkan dia dengan lilitannya. Jadi, kita hubungkan dengan lilitannya misalkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada inti besinya. Nah, ini ada inti besi yang dipasangkan di tengah-tengah kumparan atau lilitan. Nah, ini adalah membuat elektromagnet ya. Nah, kalau pertanyaan yang A, sepertinya kita tidak perlu banyak penjelasan. Kita sudah bisa tahu ya. Pada rangkaian mana yang medan magnetnya paling kuat? Ya, tentu saja kita pilih rangkaian yang paling banyak menarik besi. Jadi, rangkaian 1, rangkaian 2, rangkaian 3, ternyata yang paling banyak menarik paku besi ini adalah rangkaian 2. Jadi, yang paling kuat mana? Ya, pasti rangkaian yang kedua. Jadi, yang A sudah kita jawab ya. Cukup mudah yang A itu. Kemudian yang B, faktor apa saja yang menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet sesuai percobaan di atas? Nah, ini kita perlu melakukan analisis ya. Yang pertama, jadi elektromagnet ini dipengaruhi oleh yang namanya arus listrik. Jadi, kuat atau tidaknya elektromagnet yang dihasilkan atau medan magnet yang dihasilkan kalau kita membuat magnet dengan elektromagnetik, kita perlu memperhatikan faktor yang kita sebut sebagai arus listrik. Nah, atau biasanya di simbolnya pakai huruf I ya. Boleh I besar, boleh I kecil. Jadi, arus listrik ini dapatnya dari mana? Nah, kalau kita urei atau kalau kita buat penjabaran untuk arus listrik, arus listrik ini kita dapatkan dari persamaan hukum OM. Nah, hukum OM-nya itu seperti apa? Hukum OM-nya itu adalah bahwa tegangan listrik itu sama dengan arus listrik dikalikan dengan hambatan listrik. V sama dengan I kali R ya. Arus itu I, R itu hambatan, V itu tegangan listrik. Di sini kita punya tiga buah susunan. Ya, yang pertama itu ada R sendiri. Yang kedua ada R dan R, tetapi dirangkainya adalah paralel. Yang kedua itu kita merangkainya dengan menggunakan paralel. Dan yang ketiga, R dengan R tetapi dirangkainya secara seri. Nah, dari hubungan ini kita bisa tahu bahwa nilai I itu kan sama dengan V per R. Artinya apa? Artinya I itu berbanding terbalik dengan R ya. Kita tuliskan di sini. Jadi, arus listrik atau I itu berbanding terbalik dengan R. Berbanding terbalik dengan hambatan atau dengan R. Artinya, semakin besar resistornya atau semakin besar hambatannya, I-nya semakin kecil. Semakin kecil hambatannya, I-nya semakin besar. Nah, jadi langkaian pertama, ya rangkaian pertama itu R-nya cuma satu. Ya, berarti hambatannya R. Kemudian rangkaian kedua, R-nya disusun secara paralel. Nah, kalau paralel kita harus tahu bagaimana cara menggantinya ya. Kalau paralel itu, R penggantinya itu kita bisa cari dengan menggunakan persamaan ini. Satu per R paralel sama dengan satu per R ditambah dengan satu per R karena ada dua kan. Ini sama dengan dua per R. Atau karena ini masih satu per Rp sama dengan dua per R, berarti R paralelnya tinggal kita balik ya. Rp per satu sama dengan R per dua. Jadi, rangkaian yang kedua itu nilainya adalah R per dua itu hambatan penggantinya. R per dua itu kita bisa tulis setengah R gitu ya, sama aja. Kemudian rangkaian yang ketiga. Rangkaian yang ketiga itu disusun seri. Kalau seri itu, penggantinya tinggal kita jumlah ya. R seri itu sama dengan R satu plus R dua. Atau R satunya adalah R, R duanya juga R. Jadi, rangkaian serinya sama dengan dua R. Nah, yang ketiga itu adalah dua R. Oke ya, jadi dari sini kita bisa melihat yang paling besar itu ada di nomor tiga hambatannya. Jadi, di sini arusnya paling kecil. Kenapa? Karena hambatannya paling besar. Arus paling kecil. Nah, maka masuk akal kan? Karena arusnya kecil, berarti magnetnya kecil atau medan magnetnya itu kecil. Akibatnya apa? Kalau medan magnetnya kecil, maka paku yang tertarik paling sedikit. Dia ada dua nih. Kemudian untuk yang nomor dua ini, yaitu setengah R. Berarti paling kecil ya. Ini arus paling besar berarti. Karena R-nya paling kecil ya. Karena ini R, setengah R, dua R. Yang paling kecil adalah setengah R. Ingat, kalau R-nya kecil berarti arusnya paling besar. Nah, kalau arusnya paling besar, maka yang terjadi adalah medan magnetnya paling besar juga. Jadi, medan magnet besar. Nah, kalau medan magnetnya yang dihasilkan itu besar, maka dia akan banyak menarik paku. Ternyata nomor dua juga pakunya tertarik paling banyak ya. Nomor satu berarti diantaranya kan? Nah, pertanyaannya berarti, kalau diminta faktor apa saja yang menentukan kuat medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik sesuai percobaan di atas, untuk jawaban yang B. Yang pertama, kalau sesuai percobaan ini, faktor yang menentukan berarti yang pertama adalah hambatannya kan? Kenapa? Karena hambatannya itu menentukan kuat arus. Jadi, yang pertama adalah faktor hambatan. Atau, lebih tepatnya adalah susunan hambatannya. Nah, yang kedua adalah kuat arusnya. Hambatan, yang kedua kuat arusnya. Kenapa faktor ini saja yang menentukan? Karena di soal disebutkan bahwa jumlah lilitannya dan pakunya itu identik. Hambatannya identik, jumlah lilitannya identik, pakunya juga identik. Jadi, sama semua ini ya. Sama semua. Maka, yang paling menentukan adalah kuat arusnya. Jadi, hambatan listrik ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan bahwa kalau hambatannya itu besar, berarti arusnya kecil. Kalau arusnya kecil, maka medan magnetnya juga kecil. Kalau hambatannya kecil, arusnya besar, maka medan magnetnya juga besar. Jadi, jawabannya adalah yang ini. Ini hambatan dan kuat arus yang menentukan percobaan elektromagnet sesuai dengan gambar di atas. Itu untuk jawaban yang B. Sekarang, kita jawab yang bagian C. Nah, untuk menjawab bagian C, itu perlu teman-teman ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi elektromagnetik supaya menghasilkan kuat medan magnet yang semakin besar, itu yang pertama adalah jelas ya, sudah kita jawab di B, yaitu arus listrik. Jadi, semakin besar arus listriknya, maka kuat medan magnetnya juga akan semakin besar. Bagaimana cara memperbesar arus listrik? Caranya ada dua. Yang pertama, naikkan tegangannya. Jadi, dengan menaikkan V-nya. V itu tegangan ya, menaikkan voltasenya atau tegangannya. Yang kedua, kurangi hambatannya. Turunkan nilai R-nya. Itu cara kita menghasilkan arus listrik besar ya. Jadi, arus listrik yang besar itu bisa kita hasilkan dengan menaikkan V atau turunkan R. Yang kedua, cara memperbesar elektromagnetik adalah dengan menambah jumlah lilitan. Jadi, yang kedua, faktor yang mempengaruhi adalah jumlah lilitannya. Kalau jumlah lilitannya semakin banyak, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kalau jumlah lilitannya semakin sedikit, maka medan magnet yang dihasilkan juga semakin kecil ya. Sedangkan faktor yang ketiga, yang mempengaruhi medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik adalah menambahkan inti besi. Jadi, kumparan itu pun sebenarnya sudah bisa menghasilkan elektromagnet ya. Jadi, kalau misalkan kita punya kumparan, kita hubungkan kumparan itu dengan sumber tegangan atau dengan baterai, misalkan di sini V gitu. Ini pun sudah bisa menghasilkan medan listrik. Tetapi, dia akan semakin besar kalau di dalam kumparan ini kita tambahkan, misalkan inti besi ya. Kita tambahkan besi. Kenapa? Karena besi itu termasuk benda atau material yang sifatnya itu lunak ya. Karena dia akan mudah dibuat magnet. Jadi, besi itu akan sangat mudah untuk dijadikan magnet. Tetapi, juga akan sangat mudah sifat kemagnetannya hilang. Nah, supaya elektromagnet ini tercipta semakin kuat, material magnetnya, maka kita perlu menambahkan inti besi di dalam kumparan ini. Jadi, seperti itu ya untuk penjelasan soal yang ketiga ini. Terima kasih telah menonton!